Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang sahabat nabi pernah bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Tentang keadaan tetangganya yang ia banyak melaksanakan sholat Dan ia berpuasa di siang hari Namun ia tidak melakukan kebaikan dan tidak peduli terhadap tetangganya Maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di neraka Sahabat sekalian kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kemudian serta-merta akan menjamin kita ke dalam surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Bila mana seorang tidaklah beriman seseorang Tidaklah sempurna iman seseorang Ketika kemudian ia bermalam-malam sedang tetangganya dalam kelaparan Ibadah puasa sahabat sekalian Rahimahkumullah menempa kita Agar kita memiliki empati terhadap sesama Allah latih kita dengan kelaparan Allah latih kita dengan rasa haus di siang hari bulan Ramadan Agar kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kehilangan Seperti apa yang kita rasakan Agar kita kemudian menjanjikan Ramadan ini Selalu kemudian mendapatkan penempaan hati Tujuan utama Ramadan ini adalah Bagaimana agar kita saling berbagi kepada sesama Agar kita merasakan keprihatinan sesama saudara kita Dan sarannya adalah melaksanakan puasa ini Maka jangan sampai kemudian kita kehilangan tujuan hanya melaksanakan sarana Tujuannya adalah merasakan empati kepada sesama Kita saling berbagi kepada orang-orang yang papa Dan kita tidak kemudian hilang dari rasa kepekaan kita terhadap sesama saudara kita Mudah-mudahan di bulan yang suci ini Semangat berbagi semakin meningkat Mudah-mudahan Ramadan ini semakin menempah hati-hati dan jiwa Cinta dengan berbagi kepada sesama Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridai kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh